Bahwa konon katanya, kalau belajar ilmu spiritual, salah-salah bisa jadi gila Apakah benar seperti itu? Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari disini Apa kabar anda hari ini? Semoga selalu sehat, dan selalu diberikan kemudahan dimanapun anda berada Yang akan kita bahas kali ini, saya harapkan bisa menjadi sedikit wawasan Bagi anda yang saat ini ada minat untuk belajar ilmu spiritual Ingin mulai mengamalkan ajian tertentu, yang manapun itu Sebab saya yakin banyak dari anda sudah pernah dengar Bahwa konon katanya, kalau belajar ilmu spiritual, salah-salah bisa jadi gila Bisa jadi tidak waras, sebagai resiko dari ilmu yang ia amalkan tersebut Apakah benar seperti itu? Benarkah belajar ilmu spiritual bisa menjadikan orang gila? Itulah yang kita jawab dalam video kali ini Sering dikatakan, bahwa agar ilmu ini tidak menjerumuskan kita Agar ilmu ini tidak menjadikan kita hilang kewarasan Maka baiknya kita mengamalkan ilmu spiritual di bawah bimbingan seorang guru Pernyataan semacam ini tidak sepenuhnya benar, tetapi tidak sepenuhnya salah juga Karena sebenarnya yang menjadikan gila bukan ilmunya Juga bukan ketidakberadaan gurunya Akan tetapi, keberadaan guru mampu mengeliminasi penyebab yang sebenarnya Karena itulah, sangat-sangat dianjurkan untuk belajar di bawah bimbingan guru yang tepat Anda sendiri, pernahkah menjumpai orang yang menjadi gila karena salah mengamalkan ilmu? Apa yang sebenarnya menyebabkan kegilaan tersebut? Penyebab utamanya, antara lain adalah sebagai berikut Yang pertama, adalah dikarenakan kadar ilmu yang terlalu tinggi Ibaratnya minum obat, kalau berlebihan ya overdosis Itulah sebabnya kita dianjurkan meminum obat dengan dosis yang tepat Bukan asal sembuh dengan cepat Ilmu pun demikian Kebanyakan dari mereka yang berakhir gila karena belajar ilmu adalah mereka yang dosisnya berlebihan Berit atau zikirnya dilakukan sampai puluhan ribu kali dalam sehari Padahal zikir itu menyerap energi Dan bila dosisnya terlalu tinggi Maka tubuh kita lah yang belum tentu sanggup menampung atau menyerap energi tersebut secara maksimal Yang ada bukan hanya percuma Tetapi juga berbahaya bagi kejiwaan kita Lalu penyebab yang kedua Adalah karena kita memaksakan diri untuk mengamalkan ilmu ini dalam kondisi fisik yang kurang mendukung Di dalam raga yang sehat, terdapat jiwa yang kuat Sebaliknya bila raga kita kurang fit, maka jiwa kita juga akan berkurang kemampuannya Termasuk kemampuan dalam menerima amalan ilmu yang dikandagi Itulah mengapa di zaman dulu mengamalkan saja dianggap belum cukup Sebelum belajar ilmu, pasti diarahkan untuk mengasahkan huragan terlebih dulu Salah satu alasannya adalah untuk menyiapkan jeraga dan jiwa yang kuat Sedangkan penyebab yang ketiga adalah dikarenakan hilangnya sukma Alias terlepasnya tubuh astral kita dari tubuh fisik yang terjadi pada saat mengamalkan ilmu Bila terjadi hal semacam ini, maka kemungkinan sembuh menjadi sangat kecil Sebab setelah sukma hilang, maka yang tersisa tinggal jasad dan nyawa Orang yang bersangkutan sudah tidak menyadari dirinya sendiri Tidak memiliki rasa malu, rasa takut maupun perasaan Tetapi masih bisa merasakan lapar Karena makan merupakan kebutuhan biologis dan otaknya pun masih bekerja Ada pun penyebab terakhir atau yang keempat adalah karena gangguan jin Salah satu kesalahan kata ketika mempelajari ilmu gaib adalah tidak berhati-hati Sehingga salah-salah raga sudah dimasuki dan dikendalikan oleh jin Akibatnya tindakan kita semakin lama semakin berubah Lebih cenderung mengikuti kemauan jin yang terlanjur masuk Makin lama jadi semakin dikendalikan bahkan menjadi tidak sadar Hingga sukma kita pun ditahan oleh jin tersebut di dalam raga kita sendiri Nah kurang lebihnya seperti itulah Beberapa penyebab yang menjadikan orang berpotensi gila Bila salah mengamalkan suatu ilmu Penyebab-penyebab tersebut seringkali dapat dieliminasi Bila ada guru yang mendampingi Sehingga ada yang mengarahkan Ada yang dapat menarik jiwa anda kembali Sekiranya anda terancam tersesat Jadi sekali lagi bukan ilmunya yang menjadikan seseorang itu gila Dengan begitu bagi anda yang saat ini ada minat atau niat Untuk mengamalkan suatu ilmu spiritual tidak perlu khawatir Selama ada guru yang membimbing dan mengarahkan anda dengan benar Maka hal semacam ini dapat dihindari dengan mudah Ingat ilmu apapun itu sebaiknya kita niatkan terlebih dulu Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Maka jangan harapkan hasil yang muluk-muluk sebelum kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas Akhir kata dari saya cukup sekian Semoga menjadikan wawasan Terima kasih telah menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya Dan salam rahayu Terima kasih telah menonton!